Halo guys, ini dia Nissan Juke yang tipe RX dan ini kebetulan yang tipe internya warna merah harganya dia 314.900.000 rupiah unitnya ada di Nissan Soekarno-Karta Bandung ya kota marketingnya Pasandi, ada di description headlampnya dia sama, dia tuh seperti Juke yang sebelum facelift dia tuh disini posisi lampu senjata sama lampu senja alias DRL untuk disini headlampnya dia juga sudah pergetar, sudah airing juga maka untuk lampu jauh dia tuh dibawah, tapi dia masih crystal multi-refector dibawahnya dia juga lengkap dengan fog lamp yang crystal multi-refector dan ini juga bergantian kalau misalkan saya matikan fog lamp, dia tuh bakal nyala ya lampu senja yang warna yang bakal membulut disitu kalau misalkan sebelahnya, fog lampnya bakal on secara otomatis ciri khas Nissan, grillnya tuh V-shape, kayak gini dan dia juga desainnya mirip kayak kodok banget ya, Nissan Juke ini untuk velgnya dia pakai ban Brickson Turanza ER690 untuk profil bannya dia 215.55 R17 velgnya alloy, disitu senenya di spion, spion juga suaranya bodi window lain disini warna hitam, dan kuncinya kayak gini ya nih, smarkingnya mirip sama Nissan lain disitu juga ada antena mode shot pull di bagian atas sana handle-nya disini mode tarik, suaranya bodi coba kita ke dalam untuk bagian door trim, nah ini yang full red interior itu kombinasi sama hitam ya disini dia tuh banyak fabric, gak kulit nah disini nih yang masih hard plastic door handle disini chrome, disini port window-nya auto cuma CC driver auto up and down lengkap dengan window lock serta central lock ada aksen warna merah, dibuat ada cup holder door pocket dengan speaker pengaturan joknya dia manual, disini ada pengaturan reclining, head gesture serta sliding jok ini gak ada manual, dia matik only, disini ada tostok membuka tanky serta cup mesin ada card holder dengan dua buah dummy tombol disini juga ada indikator alarm, spionnya juga sedetik dan sudah auto folding juga ya ini juga ada kisi AC yang bisa diputer 360 derajat untuk bahan dasportnya dia hard plastic sekarang coba kita nyalakan, kondisi pintu terbuka kalau mau stutter, SSO kita mesti tekan pada rem sama nih ya, engine start stop ini kayaknya kakinya shock nih, makanya kita gak bisa stutter kita kotokan aja ya disini disini speedometernya tuh dia tuh sama kayak yang sebelumnya disini dia ada pengaturan aset temperatur ada trip A serta trip B rata-rata konsumsi BBM disini ada sisa bensin rata konsumsi BBM ada waktu berkendara disini balik lagi ke trip yang disini dia cuma buat ngeredupin speedometer disini dia ada indikator suhu mesin sama teki bensin indikator posisi peseneling setirnya kayak gini, modalnya dia tiga palang di kiri dia lengkap dengan audio string switch ada bluetooth teleponi tapi di kanan dia masih polosan ya, belum ada cruise controlnya untuk airbagnya disini dua dan pengaturan setirnya dia tuh lihat ya, tapi belum telescopic disini setir juga dia dilapis kulit wipernya dia juga sudah intermittent dan bisa diatur intervoknya juga disini ada wiper belakang pengaturan headlamp dia juga sudah auto dan lengkap dengan voklamp yang terintegrasinya kayak gini tuh disitu ada tweeter di driver dia lengkap dengan hand grip sunflasher lengkap dengan card holder ada vanity mirror juga tapi dia belum ada lampunya disini dia ada lampu baca tapi belum melody ini juga lampunya double ya sepian tengah dia juga sudah day night view ada hasilnya juga disini head unit dia monitor dia terintegrasi kayak gini ini ini suaranya kayak gini ini layarnya sentuh fiturnya juga banyak ya ini dari sini juga radio bisa ini juga ada aus bisa internet juga ya sama DLNA bisa as navigation tapi kalau misalkan mau navigasi itu kita mesti ini ya mesti koneksi ke internet kayak gini pengaturannya bahasa juga kita bisa ganti antara Inggris Indonesia atau enggak bahasa Thailand dan gaser guide juga kita bisa atur dari sini asalnya dia juga sudah digital dia tuh single zone tapi auto climate control untuk pengaturan malah semburan dia lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger di defogger juga dia ada nah nih ini front defogger nya di defogger dia disini dan ini juga gabungan sama ini ya sama drive mode nah misalkan kalau saya pencet climate control dia tuh asalnya bahkan berubah jadi pengaturan AC nah kalau misalkan kita ke drive mode nih dia bakal berubah kayak gini jadi ini bisa dari normal bisa dari sport mode atau kan dari echo mode kayak gini ini setupnya bisa di cek bahkan drive info juga bisa di atur sama informasi echo nya kayak gini ya tuh jadi kalau misalkan kita ke kalimat dia bisa berubah ke AC kalau drive mode itu dia bakal berubah ke mode berkendara disini dia ada laci penyimpanan serta power outlet dan transmisinya ini juga ini dia X-tronic CVT kalau saya mundurkan dia juga ada kamera mundur kayak gini tuh disini dia juga ada dua buah cup holder parkingnya mechanical ini juga mirip kayak tanky corong tanky BC motor ya kayak gini disini dia amersi ada tuh fabric ini bisa diangkat juga dilapis basenya ini sepuluh dulu tapi ini oh ini bisa diangkat juga ya disini juga ada cup holder joknya bahannya kulit kayak gini motifnya favoritit ada emblem joknya disini seatbelt dia lengkap dengan Hegelster nah nih agak gak keliatan ya disini yang grip akamu dari track sun visor disini lengkap dengan vanity mirror tapi dia belum ada lampunya disini airbag sisi penumpang depan untuk laci penyimpanan disini dia soft opening ini layout dari dot rimnya sekarang coba kita ke baris kedua yuk untuk baris kedua ini merek layah heavy ya bukannya nih dia tuh full plastik tapi dia gak ada bahan fabricnya lagi disini door handle nya chrome ada power window dan dibawah ada cup holder serta speaker akomodasi di baris kedua ini sebenernya gak terlalu gas sih jokel ini disini dia saya ada space dua jari disini dia lengkap dengan si back pocket di sisi driver disisi penumpang depan dia juga ada ini tapi masih ada tunneling gak terlalu tinggi juga dan ini layout dari dashboard sekaligus dot rimnya misalnya juga yang tipe rx yang red interior jadi kombinasi sama warna hitam ya disini dibelakang tapi dia gak ada hand grip seatbelt aja rapid to cover dengan headrest yang tiga tiga juga adjustable tapi disini gak ada armrest pelipatannya dia 60-40 dan joknya juga sudah isofix untuk headroom dia tuh pas-pasan ya nih ini gak pas-pasan oke yuk coba kita ke bagian bagasinya ya untuk rem belakang dia tromol disini tanki bensinya tuh bensinya tambah timbal aja stop rem belakang dia kayak gini dia tuh masih bohem ya tapi ya belum ada ready disini sensor parkir dia lengkap dua titik ada kamera mundurnya ini juga buah dikitnya kayak gini ya disini dia juga lengkap dengan rewiper ada ready foger dengan hemel supply dengan apos peler dan antena model shirt pull cuma lagi dicopot ya kebetulan antenanya untuk bagasi dia pakai tombol nah nih dia kayak gini disini bahan setupnya tuh dia tapi emang gak keliatan ya karena ini kehalang sama tray nya disini bensinya dia spesial only ya temporary only gak full size ini kayak bak mandi ya kayak gini disini dia ada lampu bagasi untuk di sisi kiri tapi gak ada apa-apa ini separatornya juga bisa dibuka bisa ditutup lagi pelipatannya disini 40-60 kursinya saya coba ya bisa direbahkan atau enggak oh enggak dia satu step mengli ya gak full bisa direbahkan oh enggak nih nih dia tuh bisa di reclining tapi gak terlalu erbah banget disitu juga dia ada separator dan disini belakangnya secara overall Nissan Juke 1.5 yang RX yang red interior untuk sisi penempat depan dia juga punya set smart key untuk pengaturan jog nya dia juga manual ada pengaturan reclining serta sliding ini layout dari dashboard nya secara overall kayak gini tuh untuk mesin nya Nissan Juke ini sebasis kayak Nissan Grand Livina generasi pertama dia kodenya Hs15DE 1500cc 4 silinder dengan 2 CVVT dan agaknya dia 113 HP dengan torsi 150 Nm disini mesin nya juga sudah dicat untuk modul abis nya agak di bawah sana di belakang aki untuk mesin nya juga sudah dicat tapi dia belum ada perdamnya dan ini tentunya penggerak roda depan oke demikian video saya mengenai Nissan Juke yang tipe RX yang red interior terimakasih telah mesin sampai coba di video saya berikutnya tambahan nih sampai ke lewat juga ya ini kalau mau lihat proses auto-folding nya seperti apa nah kalau saya kunci tuh dia auto-folding nya bakal terlipat secara otomatis nah begitu kita misalkan buka ya auto-folding nya gak terbuka karena auto-folding ini mengikuti prosesnya pas kita lagi kontak on ini kalau saya buka ya dan saya kontak on nah nih nah kalau saya pencet ACC one time ya belum nah nih terbuka nih pas kita accessnya satu kali dia langsung terbuka secara otomatis nih spionnya nih begitu kita shutter juga bisa terbuka secara otomatis oke